Halo sahabat Oto, balik lagi di Oto Project YouTube Channel. Video kali ini saya mau kasih kabar bahagia untuk pemilik Pajero dan juga Fortuner. Karena sebentar lagi, tepatnya di bulan November, Oto Project bakal keluarin produk terbaru untuk Pajero dan juga Fortuner. Apa produknya? Yaitu Crossbar. Dan ini khusus untuk Pajero dan Fortuner. Kenapa khusus? Apa aja perbedaannya sama kelebihannya? Sebelum saya jelasin, kita unboxing dulu yuk. Nah sekarang kita akan unboxing Crossbar untuk Pajero. Sebenarnya sama aja sih dalamnya. Ada dua Crossbarnya juga. Bahannya juga sama-sama terbuat dari aluminium. Kapasitasnya juga sama. Up to 78 kg sampai 80 kg. Ada dua. Dapat covernya juga. Ada empat covernya. Bahannya sama-sama plastik. Dan juga ada slot untuk kunci khususnya. Dan juga dapat toolkitnya. Ada kunci khusus sama kunci L. Dan perhatikan arah panah dan lambang L atau R di Crossbar. Lalu kendurkan baut-baut menggunakan kunci L yang ada di Crossbar sebaik empat buah. Dan pada bagian ini tidak usah. Kaitkan ke lubang roof rail. Lalu kencangkan kembali menggunakan kunci L. Setelah pas, kencangkan dua baut yang berfungsi untuk mengatur panjang dan pendek Crossbar. Selanjutnya kita akan memasang cover pada Crossbar. Dan langkah pertama adalah kaitkan kedua lubang ini kepada lubang yang tersedia pada Crossbar. Setelah itu, kencangkan atau tekan cover sampai rapih terpasang dan kunci. Nah, ini dia bentuk ketika sudah terpasang. Nah, itu tadi video mengenai Crossbar khusus untuk Pajero dan Fortuner. Ditunggu video-video selanjutnya dari Oto Project. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.